Sudarlun Polres Pidi hingga saat ini terus melakukan razia terhadap narapidana yang lari dari El Pilam Baru. Seperti pantauan Serambi TV di Selawah, Skot Kem Sabtu Suri telah ditemukan dua narapidana pada saat razia tersebut. Kedua tahanan itu bernama Jamaluddin Bin Yusuf, kasus narkotika dan Rustam Effendi, kasus penggelapan. Mereka ditangkap polisi pada waktu yang berbeda, saat itu narapidana menggunakan mobil L300 melintasi jalan nasional. Sebelum ditangkap, ketiga napi ini berjalan kaki puluhan kilometer dengan menembus hutan dan jalan gampung hingga sampai ke ruas jalan nasional. Napi tersebut lari berpencar setelah kabur dari LP kelas 2A Banda Aceh, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, Kamis Malam. Dia di dalam mobil, pada saat kita periksa identitas yang tidak ada, jadi kami periksa untuk gerasi. Jadi ya karena tidak ada identitas, kemudian kami cocokkan dengan data, jadi mereka yang benar bahwa sesuai data yang lari dari LP lembaru. Demikian kami tetap melakukan rajia untuk mengantisipasi larinya ataupun keluarnya para napi dari wilayah Banda Aceh ke wilayah lain. Ini semuanya memang dalam satu mobil Pak atau beda-beda? Jamnya beda-beda, jamnya beda. Yang pertama kami dapat pada siang hari sekira pukul 14 WIB, kemudian yang satu lagi pukul 17 WIB, kemudian yang ketiga pukul 23, tadi malam hari Jumat. Kini para tahanan tersebut telah dibawa ke LP lambaru oleh tim Sabara Polres Bidi dan didampingi lapas kelas 2B Benteng, Kota Sigli. Ibtu Zaflaini, Kasat Sabara Polres Bidi mengatakan, pihaknya akan terus merazia para napi yang melintasi wilayah Banda Aceh ke wilayah lain dengan tempat yang tidak menentu. Dari Sigli, R.A. Karamullah, Serambion TV Terima kasih.